Karena itu dikatakan oleh Khalifah Ali bin Abi Talib, beliau itu tidak menghidupkan malam seperti menghidupkannya malam dua hari raya. Jadi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu Khalifah Ali bin Abi Talib, ibadahnya lebih hebat daripada malam-malam yang lain. Ini malam yang dilupakan banyak orang, makanya beliau kejar dengan semaksimal mungkin. Sholatnya, dikirnya, cari ilmunya, semua. Lillah wa filah, fokus pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan malam hari raya itu adalah Laylatul Ja'izah. Jadi kalau orang itu ada kerja, nah kerja itu ada gaji yang sifatnya harian, ada gaji yang sifatnya mingguan, ada yang gaji yang sifatnya nanti akhir bulan, dibayar lain lagi. Nah orang kuasa itu ada yang gajinya sifatnya harian, ada yang per sepuluh hari sekali, nah ada yang ketika Ramadannya selesai, yaitu masuk waktu maghrib. Begitu masuk waktu maghrib, sampai subuh hari raya, itu waktunya Allah kasih bonus, PHR langit. Bantuan tunai langit kalau saya bilang, ada bantuan tunai langit yang sifatnya ilmu dari Allah ta'ala, rahmat dari Allah, ampunan Allah, yang Allah berikan di luar pahala-pahala ibadah Ramadan. Justru pahala dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, sama Allah diberikan di malam hari itu. Pahala yang luar biasa. Siapa yang dapat? Orang yang di malam-malam hari raya, masih beribadah minimal seperti di malam-malam Ramadan, dengan sholatnya tetap dijaga berjamaah, kemudian sholat sunahnya dihidupkan, kiratul qur'annya dihidupkan, kemudian kalau dia biasa sodakoh, ya sodakohnya tetap dihidupkan, dia biasa takut bermaksiat, di malam hari raya ya tetap takut bermaksiat, hatinya tetap dihidupkan seperti itu, maka dia dapat anugerah yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang malam hari raya itu agak susah orang itu untuk toat seperti Ramadan. Agak susah bagaimana? Karena nafsunya seperti dibebaskan, kemarin dibelenggu, sekarang bebas, ada rasa seperti itu, kemarin gak boleh lihat tayangan TV macam-macam nih, kalau sekarang boleh, ada yang seperti itu ya, bisikan-bisikan seperti itu. Kemudian setannya memang udah kembali, begitu Allahu Akbar, takbir adhan maghrib, masuk waktu maghrib, maka usailah bulan Ramadan, masuk satu syawal, ya masuk satu syawal, disitu setan-setan yang tadinya dibelenggu, entah setan yang semuanya dibelenggu, atau menurut sebagian ulama setan yang besar-besar, yang dibelenggu, semuanya dibebaskan, kemudian kembali kepada teman yang biasa dia goda, selama 11 bulan. Rima syawal, duqauda, duhidja, muharram, sofar, ini 11 bulan, ada setan yang menggoda kita, setannya di bulan Ramadan, ditangkap, dibelenggu, begitu takbir satu syawal, Allahu Akbar maghrib masuk, setannya itu kangen, bayangkan setan kangen sama kita, kira-kira satu bulan itu setan dipenjara, dibelenggu, punya perencanaan gak ya, ini rencananya apa ini, apa yang akan saya lakukan pada, kepada Noval nih, ini Habib Noval mau diapain nih ya, udah saya tinggal satu, satu apa, satu bulan ini, ini biasanya 11 bulan saya temenin, saya goda ini, ini saya satu bulan dipenjara, saya sudah merencanakan sesuatu, untuk menggoda Habib Noval, untuk menggoda Fulan, Fulan, masing-masing ada setan yang menggodanya, gak lepas ya, dari godaan syaitan, nah, datanglah itu setan, sementara nafsu kita juga kita bebaskan, jadi kompak, setan, ya didukung sama nafsu, ya setan, kerjasama bersama nafsu, nah kalau kita bisa kalahkan semua itu, dengan memunculkan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hati kita, kita ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita tetap ibadah secara dohir, dan ibadah secara batin, hati gak muslim manusia, hati gak muslim yang lain, hati maafkan siapapun, hatinya dilembutkan, maka, sama Allah ta'ala, hati yang hidup ini, di malam hari raya, dijaga hidupnya, sampai kapanpun juga, sementara nanti ada hati-hati yang akan mati, ikhwani rahimu wa kemullah, apa manfaatnya sekarang, punya hati yang hidup, punya hati yang hidup, simple, sederhana, orang itu kalau hatinya mati, sama dengan mayat, sama dengan mayat, hati mati, sama dengan mayat, siapa yang mau dekat sama mayat, bahkan dokter, di kamar jenazah, bagian otopsi saja, lama-lama gak mau dia, pengen cepat-cepat dimasukkan ke dalam, pendinginnya, tempat penyimpanan jenazah, mobil jenazah, mobil jenazah kosong, ambulan yang biasa digunakan untuk membawa jenazah, mobil jenazah kosong, itu kalau jalan malam-malam, ya jalan malam-malam, mobil yang di belakangnya, pengen cepat-cepat nyalip itu, pengen cepat-cepat mendahului, jangan di belakangnya mobil jenazah, di belakang mobil jenazah aja takut, takut, kemudian kalau, kebetulan seseorang itu, ada anggota keluarganya yang meninggal dunia, insya Allah kita semua panjang umur, fitu adil lah, keluarga kita semua sehat, walafiat fitu adil lah, panjang umur, kalau ada keluarganya, anggota keluarga itu meninggal dunia, suasana pun menjadi gak enak, ya suasana itu berubah menjadi sesuatu yang sifatnya, mistis yang gak bisa dijelaskan oleh, oleh nalar, tapi ada sesuatu yang, yang gak enak, nah begitulah, manusia ketika ruhnya keluar, jasadnya ini mati, jasadnya mati, pengaruhnya Masya Allah, menimbulkan orang jadi gak nyaman, jadi gak berani deket-deket, kalau deket ya gak bisa lama-lama, ya pengennya segera menjauh, dan seterusnya, dan seterusnya, maka ketika ada seorang yang hatinya mati, seseorang yang hatinya mati, maka siapapun yang di deketnya akan tidak nyaman, ya kemudian dia akan bisa menimbulkan ketakutan kepada orang, orang lain, dan dia sendiri menjadi orang yang takut, ya menjadi orang yang, yang takut dan tidak nyaman, tapi orang yang hatinya hidup, maka dia gak ada rasa takut, kecuali pada Allah SWT, yang saya maksud tidak ada rasa takut itu, tidak takut jatuh miskin, ya tidak takut kehilangan dunia, selama dia di jalan, ya Allah SWT, dunianya mau hilang gak jadi masalah, apapun yang mau hilang gak jadi masalah, karena Allahnya gak hilang, Allahnya bersama dengan dia, sehingga hidupnya nyantela, khaufun alaihim walahum yahzanun, gak punya rasa takut, terhadap apa yang akan terjadi, walahum yahzanun, dan mereka tidak sedih, terhadap apa yang sudah terlewatkan, iya, karena hatinya kontaknya sama Allah SWT, hatinya hidup, hatinya hidup, nah problem kita selama ini adalah, kita kurang perhatian kepada masalah hati, jadi hati kita ini hidup, otomatis gak kita pikirkan, cuman kalau saldo kita mulai mengecil, ya kita mulai berpikir, kemudian kalau misalnya, pekerjaan kita kok mulai turun drastis, kita mulai berpikir, badan kita fisik kita mulai gak enak, kita mulai berpikir, tapi hati kita gak enak, hati kita semua Allah ini gak kita lihat, gak kita jaga, gak kita perpikir, datang satu malam ini, malam hari raya, untuk antum semua insyaallah, masih ada waktu nanti malam, ya untuk kami di Indonesia saat ini, ini datangnya, kalau idul fitri setahun sekali, idul adha setahun sekali, belum tentu kita bisa sampai idul fitri tahun depan, mudah-mudahan nyampe insyaallah, fituatilah seolah afiah, dan belum tentu kita bisa nyampe ke idul adha, insyaallah kita nyampe fituatilah seolah afiah, tapi belum tentu, makanya kesempatan besar ya ini, malam ini kalau untuk di Indonesia, untuk yang ada di Amerika, dari mulai Kanada sampai Florida, masih ada waktu sekian jam, sebelum tibanya waktu malam, nanti di waktu malam hari raya, itulah kesempatan untuk membuktikan diri kita, di hadapan Allah SWT, ya Allah, saya pengen hati saya hidup, ya Allah, saya pengen dikasih hati hidup terus, bukan cuma di malam hari raya, sepanjang bulan syawal, terus sampai kapanpun saya, sampai meninggal dunia, hati saya hidup, nah orang yang hatinya hidup, nekmat, ikan itu, kalau ikan itu hidup, dia bergerak, walaupun tempatnya kecil, gak pernah stres itu, ikan itu kan aneh ya, akwarium itu kecil, ya kecil, dan disitu gak pindah-pindah itu ikan, disitu gak bergerak kemana-mana, cuman ikannya santai aja, menikmati akwariumnya itu, menikmati tempatnya itu, ikan itu ya, subhanallah, nah kita dikasih Allah SWT, bumi yang begitu luas, dan Alhamdulillah jadi orang yang merdeka, ya boleh bergerak kemanapun, dengan izin Allah SWT, tapi kenapa, di satu ruangan yang besar, yang namanya bumi ini dan dunia, seringkali hati kita menjadi sempit, hati kita menjadi sempit, bumi ini terasa sesak, seakan-akan kita gak punya tempat lagi, menjadi hidup gak enak, what's happen kata orang, maaf saya gak bisa bahasa Inggris, jadi ceramahnya bahasa Indonesia, kenapa nih, apa yang terjadi, mau ngomong Inggris juga nanti, diketawai Mas Setor di samping saya ini, Habib kalau ngomong Inggris, Inggrisnya gak jelas gitu, kalau ngomong Inggris, Inggrisnya gak jelas, nanti insya Allah kalau saya mau ke Amerika, tak belajar saya, ya belajar waktu berbahasa Inggris, dengan cepat dan kilat, siapa tahu, when I go to Amerika, I can speak English very well, and no, I cannot speak English, but, Allah Karim, Allah Rabbuna, He will teach, who want to learn English, and learn any language in this alam, in this world, and this universe, you know that, if your heart is alive, you will find, anything beautiful, you will look with heart, and you will look, Allah subhanahu wa ta'ala, you will look, his creation, you will look, his, terus nanti kalau saya ngomong Inggris terus, kan gak jelas tambahan ya, daripada salahnya semakin banyak, balik Indonesia saja, kenapa saya begini, biar gak tegang, biar kita nyanteh, biar, biar bahasanya enak, nah kalau hati kita ini hidup, semuanya jadi hidup, semuanya jadi hidup, kalau hati kita mati, semuanya jadi mati, gak enak, lihat pasangan hidup, gak enak, lihat anak, gak enak, nah kalau hati ini hidup, bayangkan, hati hidup, manusia itu melihat dengan hatinya, ketika hati hidup, matanya menjadi hidup, Sayyidina Umar bin Khattab, radiyallahu anuh, karena hatinya hidup, bisa melihat pasukan, yang jaraknya 500 kilo kurang lebih, 500 kilo dilihat dari Madinah, karena matanya dihidupkan oleh Allah Ta'ala, dengan hatinya yang hidup, bahwa sahabat Nabi SAW, yang ada di tempat lain, yang jaraknya 500 kilo, dari Sayyidina Umar bin Khattab, radiyallahu anuh, telinganya dihidupkan sama Allah Ta'ala, karena hatinya hidup, sehingga bisa mendengar, bisa mendengar dengan jelas, tanpa internet, tanpa Zoom, tanpa Google Meet, tanpa WhatsApp, tanpa apapun, tanpa headphone, langsung dengan apa yang dianugerahkan Allah SWT, bisa mendengar, kenapa? karena hatinya hidup, Sayyidina Isa AS, Nabi Isa AS, karena hatinya hidup, diizinkan oleh Allah SWT, manusia yang meninggal dunia, disentuh sama Nabi Isa, menjadi hidup, yang tunarunguh disentuh, menjadi bisa mendengar, kalau udah hidup nih semua, maka semua yang di dekatnya menjadi hidup, karena itu kalau kita lihat orang-orang soleh terdahulu, wajahnya biasa-biasa saja, tetapi kehadirannya membuat yang lain menjadi luar biasa, yang suntuk di sekitarnya jadi hilang suntuknya, yang susah jadi hilang susahnya, yang putus asa menjadi muncul asanya, semua jadi berubah, jadi hidup, seakan-akan, kok saya jadi ringan ya, beban saya kok hilang ya, saya tadi tuh merasa suntuk luar biasa, saya merasa ada beban yang berat, tapi saya duduk sama Pak Iyai kok, tiba-tiba berubah ya, seakan-akan masalah itu gak ada, semua kok jadi kecil, kenapa? Itu baru duduk dengan orang yang hatinya hidup, lantas bagaimana kalau kita sendiri orang tersebut, bagaimana kalau hati kita ini hidup, maka kita tidak akan merasakan kehidupan itu suatu yang berat, kita akan merasa heran, kenapa orang lain merasakan susah, kenapa orang lain merasakan berat, kenapa orang lain merasakan ruwet, padahal hidup itu begitu mudah, hidup itu begitu enak, hidup itu begitu nyaman, hidup itu begitu menyenangkan, kenapa? jawabannya adalah hatimu hidup, hatinya mungkin belum hidup, hatimu sudah connect dengan Allah Ta'ala, hatinya connect dengan makhluk, hatinya connect dengan pengetahuan, hatinya menuhankan ilmu, gak menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya menuhankan perencanaan, hatinya menuhankan yang namanya pengalaman-pengalaman, tapi gak menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan beliau-beliau orang-orang soleh, hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya langsung nyambung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat kisah berbagai kisah, dalam Al-Quran, dalam hadith Nabi Muhammad SAW, maupun dalam kehidupan orang-orang soleh, di tanah air, ataupun dimanapun yang kita ketemui, maka kita akan berdecak kakum, dan mengucapkan Subhanallah, berdecak kakum dan mengucapkan Subhanallah, bagaimana punya kondisi hati yang seperti itu, contoh yang ada di Al-Quran sangat banyak, orang-orang yang hatinya sudah hidup, saya akan ulangi dari sudut pandang yang ini, kisah ini sering saya sampaikan, berulang-ulang kali, tapi gak jadi masalah, karena ini kisah dalam Al-Quran, kalau kita ulang-ulang, nanti Allah akan kasih kita ilmu yang belum kita ketahui, kita ajarkan, nanti Allah akan beri, mudah-mudahan Allah beri kita semua ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa menyebabkan kita semakin kenal, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi Musa AS, Nabi Musa itu, kita ambil pada posisi, waktu bawa Bani Israel, mau nyebrang sungai, mau nyebrang laut, ya laut merah, mau nyebrang laut merah, dikejar Fir'aun dan bala tentaranya, saya mau ngajak semuanya membayangkan, Nabi Musa, di belakangnya ini ada Bani Israel, kaumnya, tua, kebanyakan tua, wanita, anak-anak, kakek-kakek, kemudian, semua ketakutan, karena melihat, di belakang mereka, Fir'aun dan bala tentaranya semakin dekat, Fir'aun dan bala tentaranya semakin dekat, mengajar dengan kecepatan penuh, dengan armada yang lengkap, dengan persenjataan yang hebat, dan strategi yang sudah kita ketahui semua, kerajaan Mesir saat itu adalah, orang-orang yang memang ahli, di dalam banyak bidang, termasuk dalam bidang perang, mereka paham, apalagi yang dilawan, gak punya senjata, yang dilawan itu cuma bawa tongkat, dan bawa wanita tua, laki-laki tua, anak-anak, bagaimana saat itu Bani Israel, maka mereka melihat laut di depannya, Fir'aun di belakangnya, mereka pun melihat Nabi Musa AS, langsung curhat pada Nabi Musa AS, kalau Anda menjadi Nabi Musa, kira-kira seperti apa, dicurhatin sama kaumnya, yang lagi heboh, lagi panik, mengatakan, gimana ini, gimana ini, depan laut kita mati, belakang ini Fir'aun ngejar, kalau kena Fir'aun matinya lebih sadis, tapi kalau suruh nyebur juga mati, gak enak, kami ikut, kamu pengen selamat, bukan pengen mati, satu berkata begini, satu berkata begitu, bayangkan kalau Anda menjadi Nabi Musa AS, apakah tidak panik, tapi Nabi Musa saat itu tenang, jangan katakan, oh itu Nabi, itu Rasul, kita gak bisa belajar, Al-Quran menceritakan, banyak kisah adalah, untuk menunjukkan sisi kemanusiaan, yang bisa kita contoh sisi itu, selebihnya adalah sisi ilahiyah, yang itu Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang percaya, di saat saat dibutuhkan, Allah akan munculkan pada hamba-hambanya yang percaya, kalau untuk Nabi namanya Mu'jizat, untuk Wali namanya Karamah, kalau untuk Mu'min biasa seperti kita, namanya Ma'unah, bisa mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, sesuai dengan pangkatnya, ada Ma'unah, ada Karamah, ya ada Mu'jizat, intinya kalau kita ikutin, nanti akan datang pertolongan dari Allah SWT, Nabi Musa mengatakan pada kaumnya, dengan tenang dan lugas, dan tegas, kalla, inna ma'ya rabbi sayahdin, kalla, nomor satu, beliau tenangkan dulu kaumnya, kalla, gak mungkin, jangan khawatir, tidak mungkin kita akan celaka masuk ke laut, dan tidak mungkin Fir'aun bisa mengejar kita, kalla, gak mungkin, kalau dihitung pakai logika, ucapan kalla ini, sia-sia, kalau gak ada kalimat lanjutannya, kalla, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin gimana, depannya laut, belakang ini Fir'aun ngejar, gak mungkin gimana, ini sangat mungkin kita mati ke laut, sangat mungkin kita mati di pantai oleh Fir'aun, sangat mungkin, bukan kalla, wahai Musa, tapi Nabi Musa gak berhenti disitu, kalla, inna ma'ya Rabbi, gak mungkin, kenapa gak mungkin, inna ma'ya Rabbi, karena bersama aku ada Tuhanku, kenapa Rabbi, bukan inna ma'ya Allah, bersama aku Allah, Nabi Musa gak ngomong, karena aku bersama Allah, Allah bersama aku, kenapa gak ngomong seperti itu, karena kalau pakai bahasa Arab, itu menggunakan Rabbi, yang diajak bicara paham, Rabbi artinya, Tuhan yang maha mengurusi segala sesuatu, Tuhan yang maha mengatur segala sesuatu, Nabi Musa mengatakan, jangan khawatir, karena yang maha mengatur segala sesuatu, bersama aku, aku bersama, yang maha mengatur segala sesuatu, tenang saja, inna ma'ya Rabbi, saya adin, nanti dia, nanti dia Allah, yang maha ngurusi jagad raya semuanya, akan memberikan informasinya, petunjuknya, langkah yang harus saya lakukan, Allah akan jelaskan kepadaku, nanti, kaumnya tenang, dan Nabi Musa saat ngomong, gak punya solusi, apa solusinya, belum ada dari langit, belum ada dari Allah SWT, gak ada malaikat yang datang, Allah juga gak ngasih tau, tapi punya hati yang percaya pada Allah SWT, kenapa? hatinya hidup, hatinya hidup, hatinya hidup, percayaan sama Allah, inna ma'ya Rabbi saya adin, pasti saya dikasih petunjuk, rupanya petunjuknya, gak logis, gak mas wakal, tentara yang hebat, laut yang ganas, Allah tidak katakan, hai Musa, tenang, kamu kan udah belajar di kerajaan Fir'aun, dari kecil, dari bayi, kamu belajar bersama guru-guru yang ada di istana Fir'aun, mereka udah mengajarkan strategi, menghadapi situasi seperti ini, mereka udah mengajarkan langkah-langkah, menghadapi pasukan yang seperti ini, gunakan fikirmu sekarang, aku akan kirimkan pasukan dari langit, Allah gak mengatakan, saya akan kirimkan pasukan dari langit, Allah juga tidak mengatakan, saya akan jadikan ini wanita, dan laki-laki yang ada bersamamu jadi kuat, jadi kebal, Allah gak ngomong seperti itu, Allah tidak mengatakan, aku akan kirimkan badai menghalau mereka semua, Allah gak ngomong seperti itu, justru masalahnya itu, oleh Allah Ta'ala dijadikan solusi, justru masalahnya dijadikan solusi, apa masalahnya? Laut, gak bisa dilewatin, gak bisa diseberangin, gak punya kapal, gak pahli renang, dan lautannya ganas, lautannya luas, ini masalah yang besar, harus diselesaikan dulu, lautnya harus selesai ini, maka Allah Ta'ala jadikan, laut itu, masalah, menjadi solusi, apa perintahnya? pukulkan tongkatmu ke laut, ya pukulkan tongkatmu ke laut, sesuatu yang, gak masuk akal, masa kayu, suruh ketemu sama air, jadi solusi, masalahnya bukan kayu dan air, masalahnya hati, yang nyambung pada Allah SWT, masalah, masalahnya Allah, yang sudah melihat, dan mengetahui, hamba ini, percaya padaku, maka Nabi Musa gak banyak mikir, gak banyak nanya, perintahnya tongkat, pukulkan ke laut, tongkat pun dipukul ke laut, plak, tongkatnya dipukulkan ke laut, jadinya apa? solusi, masalah, berubah menjadi solusi, laut terbelah, Nabi Musa dan, Bani Israel, jalan disitu, jalan, Fir'on mengejar, Allah kirimkan, yang namanya rasa takut, kepada kuda-kudanya Fir'on, dan bala tentaranya, sehingga kuda-kuda Fir'on itu, naikkan kakinya, gak mau maju, kirim, seperti gajah, yang tidak bisa bergerak, menuju Mekah, berhenti, loncat-loncat, itu kuda semua, sampai Nabi Musa, dan Bani Israel, selamat sampai ke tepian, disitulah, baru Allah buka, ya kudanya bisa jalan lagi, kudanya jalan lagi, mengejar dengan kencang, sampai di lautan, pada posisi yang paling dalam, disitulah, baru airnya dikembalikan, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masalah, menjadi solusi, kenapa? karena hati yang percaya, pada ilahi Rabbi, hati yang hidup, hati yang betul-betul yakin, pada Allah subhanahu wa ta'ala, ini baru satu contoh, dari sekian, banyak contoh, yang unlimited, yang terjadi pada, hamba-hamba Allah, yang hatinya hidup, ikhwani rahimahkumullah, karena itu, mari jadikan hati kita hidup, jangan mau hati kita jadi mati, makanya syarat masuk Ramadan, tidak boleh ada rasa benci pada muslim, tidak boleh ada rasa, dengki pada muslim, hatinya disuruh baik pada semuanya, hatinya disuruh, menyenangi semuanya, hatinya disuruh, memaafkan semuanya, hatinya disuruh bersih, begitu hatinya bersih, hatinya hidup, maka keajaiban itu, bukan satu ajaib lagi, kenapa? karena keajaiban akan terjadi setiap hari, keajaiban akan muncul setiap saat, sehingga dia tidak melihat ini ajaib lagi, biasa-biasa saja, beginilah orang-orang yang hatinya hidup, orang-orang yang dekat sama Allah SWT, makanya kalau kita lihat para sahabat itu, melihat peristiwa yang luar biasa, sahabat Nabi Muhammad SAW, merasakannya seperti biasa-biasa saja, kenapa? semua diantara mereka punya hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, saking banyaknya, maka mereka hanya menceritakan satu dua saja, karena yang lain sudah sering terjadi setiap hari, ikhwanirahimu'ala, beda dengan kita, buat kita menjadi sangat luar biasa, kenapa? karena kita biasa-biasa saja, jarang kita yang memiliki keluar biasaan, karena memang kita kurang menjaga hati kita masing-masing, nah ini momen, malam hari raya, gunakan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT, dengan cara bersihkan hati, dan sayangi, makanya sunnahnya orang itu mengeluarkan zakat fitrah, disunahkan, diakhirkan sampai malam hari raya, walaupun dari awal Ramadan sudah boleh, ya tapi disunahkan di malam hari raya, untuk apa? agar menunjukkan ya, bagaimana memasukkan rasa senang, pada hati muslim yang lain, menyerahkan itu dengan bahagia, yang terima juga dengan bahagia, ikhwanirahimu'ala, kalau memberikan zakat fitrah itu dan menyenangkan orang, apalagi kalau kita berikan yang lebih, berikan senyum tulus, berikan cinta yang tulus pada sama umat Islam, dan berikan harta kita kepada saudara-saudara kita, kerabat kita, teman-teman kita, tetangga kita yang membutuhkan, maka insya Allah kalau itu kita lakukan, hiduplah hati kita, kalau hati hidup, tenang saja, ya kalau udah namanya orang hidup itu bisa nikmat semuanya, punya duit yang nikmat, gak punya duit yang nikmat, kenapa? karena punya Allah subhanahu wa ta'ala, bahagia bukan dimana engkau berada, tapi bahagia saat Tuhanmu bersama, saat Tuhanmu bersama engkau di dalam hatimu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, kalau hati kita kenal sama Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun kita berada, baik kita berada di dalam istana yang megah, maupun di rumah yang sempit, maupun di mobil yang jelek, maupun di mobil yang mewah, baik ruangan berasi, maupun ruangan yang panas, itu rasanya tetap enak-enak saja, karena hatinya bersama Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dilemparkan ke dalam kebaran api namrud yang luar biasa, beliau nyantai saja, ya hasbiullah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai penolongku, cukup Allah sebagai pelindungku, yang terjadi, dalam kebaran api, apinya tetap panas, apinya tetap membakar, apinya tetap melalap semua yang di sekitarnya, tapi khusus pada Nabi Ibrahim alaihissalam, apinya berubah, Allah perintahkan langsung pada api, ya naruh, api diajak bicara sama Allah ta'ala, karena api adalah makhluknya Allah, taat pada perintahnya Allah, ya naruh kuni bardau wassalamana ala Ibrahim, hei api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan, dingin bisa membunuh, dingin bisa mencelakai, dingin bisa buat orang merasa sangat tidak nyaman, tapi Allah ta'ala dengan jeli memerintahkan kepada api, ya naruh kuni bardau wassalamana, wa hei api, jadilah kamu dingin, tapi yang membawa keselamatan, ala Ibrahim, khusus buat Ibrahim saja, sekitarnya Ibrahim apapun itu bakar, tapi Ibrahim alaih salam, jadikan nyaman-senyaman-nyamannya, sehat-sehat-sehatnya, bahagia sebahagianya, saat tersentuh oleh dirimu, dingin dan menyelamatkan, kenapa? karena Nabi Ibrahim alaih salam, bersama Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya hidup, hatinya terus bersama Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, saya udah bicara kurang lebih 27 menit, mudah-mudahan 27 menit ini bermanfaat, ya selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol, biar lebih banyak manfaat, yang bisa kita dapatkan, intinya, malam hari raya, bukan malam pesta pora, tapi malam hari raya, malam untuk mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala, pesta pora kita, dengan sholat, dengan zikir, dengan doa, dengan baca Al-Quran, dengan sodakor, dengan amal soleh, insya Allah, Allah jadikan hati kita semua hidup, amin. Terima kasih, walakuminkum, wassalamu ala silih Muhammadin, wa aliyah silih.